selamat menikmati sebelum kita lanjut seperti biasa jangan lupa like subscribe dan share video ini ya untuk produk yang pertama ada dari emina lip mask bandungan dari emina lip mask sendiri yaitu ada sea butter dan 7 natural oil dimana emina lip mask ini mengeklaim dapat memberikan kelembapan ekstrak pada bibir sel kulit mati lebih mudah terangkat sehingga bibir terasa lebih kenyal dan lembut dalam satu kotak emina lip mask sudah terdapat satu spatula yang bisa digunakan untuk pengaplikasian di bibirnya jadi lebih haikenis jadi untuk emina lip mask ini bentuknya pot dalam satu pot emina lip mask ini beratnya 9 gram jadi emina lip mask ini aku udah ke pot kedua awal dari aku pakai lip mask itu dari emina juga menurut aku pribadi untuk 9 gram itu lumayan banyak ya jadi aku habis satu pot emina itu kemarin sampai 4 bulanan gitu aku beli sekitar harga 40 ribuan jadi menurut aku worth it sih dengan harga 40 ribuan isinya 9 gram habisnya 4 bulanan itu menurut aku loh oke ini aku mau kasih lihat swatchesnya di tangan aku dia itu kalau diolesin warnanya agak keping-pingan gitu gak ada bau gak ada rasa oke lanjut ke produk kedua itu ada produk dari Laneige untuk produk Laneige ini aku beli yang travel kit yang varian berry beratnya 3 gram kemarin aku beli di harga 29.500 untuk klaimnya Laneige ini sama seperti emina lip mask dia bisa dapat melembatkan bibir semalaman bisa menghidrasi bibir kemudian juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati untuk Laneige sendiri aku udah pakai selama 2 mingguan nah si Laneige ini kalau diswages ke bibir atau ke kulit dia itu nanti warnanya transparan gak ada warna pink penyesama sekali jadi dia itu langsung nge-set gitu di bibir nah karena ada varian berry-nya jadi ada agak rasa berry-berry-nya gitu oke lanjut ke produk ketiga itu ada dari Hanasui Lip Sleeping Serum varian strawberry and honey kandungan utama Hanasui Lip Sleeping Serum yaitu ada macadamia seed oil dan vitamin E sama ada beta glukan nah fungsi dari macadamia nut butter dan vitamin E itu sendiri dapat merawat bibir kering dan pecah-pecah nah fungsi dari ekstrak strawberry yang terkandung dalam Hanasui Lip Sleeping Serum bukan hanya untuk menenangkan tetapi juga bisa mencerahkan warna bibir sedangkan madu yang terkandung dalam Hanasui Lip Sleeping Serum agar bibir lebih halus dan kenyal dalam semalaman Hanasui Lip Sleeping Serum sendiri bentuknya itu tub dengan berat 12 gram dengan harga kemarin aku beli itu 22.500 nah yang aku sukai dari Hanasui ini aku tuh suka banget sama aplikatornya karena aplikatornya berbentuk seperti ini jadi mudah untuk pengolesan ke bibirnya nah bedanya dari Laneige tadi kan Laneige kalau sebelum diaplikasikan kan warnanya pink setelah diaplikasikan warnanya bening transparan nah kalau si Hanasui ini warnanya tuh bening transparan kalau sudah diaplikasikan juga sama bening transparan nah ini aku mau kasih lihat ke kalian swatches dari semua lip mask dari Emina dan Laneige dan lip serum dari Hanasui nah yang pertama ada dari Emina Lip Mask nah seperti yang aku bilang tadi Emina Lip Mask ini dalamnya pink waktu di swatches itu juga nanti warnanya pink menurut aku pribadi si Emina Lip Mask ini kurang set ya kalau diaplikasikan jadi dia itu agak tebel gitu agak ngedibel kalau bahasa jawabnya nah yang kedua itu ada dari Laneige Lip Mask seperti yang aku katakan tadi kalau Laneige itu dalamnya pink waktu di swatch itu warnanya bening dan lebih gampang set ke bibirnya nah yang ketiga itu ada Hanasui Lip Serum seperti yang aku bilang tadi ini itu ada aplikatornya jadi mudah banget untuk pengaplikasian ke bibirnya untuk warnanya sama kayak Laneige bening tapi warna sebelumnya juga bening dan mudah juga nge-setnya sama kayak Laneige juga nah ini perbedaan swatches dari Emina Laneige dan Hanasui oke ini aku mau langsung cobain aja ke bibir aku untuk yang produk yang pertama itu ada Emina Lip Mask aku saranin kalau pakai Emina Lip Mask ini pakainya sedikit aja biar gak ketebelan atau mudip begitu nah seperti ini kalau diaplikasikan ke bibir nah kalau foto ini diambil di pagi harinya lanjut ke produk kedua ada Laneige ini aku hapus dulu yang Emina tadi kemudian aku mau pakai Laneige dari Laneige sendiri tidak disediakan spatula ya teman-teman jadi ini aku pakai spatula dari Emina nya untuk Laneige sendiri dia itu mudah diaplikasikan ke bibir jadi gak usah waktu lama untuk pengaplikasiannya nah foto ini diambil di pagi harinya lanjut ke produk ketiga ada dari Hanasui Lip Serum diantara Emina Lip Mask dan Laneige Lip Mask aku lebih suka Hanasui yang Lip Serum ini karena aplikatornya yang sangat memudahkan kita memakainya nah foto ini diambil di pagi harinya 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 diambil di pagi harinya